Bagaimana menurut Ustadz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya, tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, dua sehari sebelumnya, Haji Mahasiswa nanti kita akan ganti yang lain. Maklumlah dosen-dosen juga kadang sibuk, dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, pergi ke Kepul, banyak jepel-jepel. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah, jangan biarkan dia duduk berkesian. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustadz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa, dikasih baju rompi. Baju rompi artinya, belakang rompi, geng motor. Geng motor syariah. Ditulis depannya, born to ride, ride to Jannah. Terlahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor pusat. Wah, nanti, karena belum ada waktu, waktu nanti saya mau buat video pendeknya. Pakai helm hitam, pakai itu. Bersangka orang, membalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Born to ride, ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allah, gua, gua. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda hotel. Sepeda hotel syarikat. Kayuhnya agak pelan. Salatu Allah. Salamu Allah. Tapi kalau yang ngotor tadi, lagu-lagu yang ngotor. Haibar, haibar, ya Yahud. Jaisu Muhammad, salamu Muhammad. Ustaz, bagaimana yang kita tahu seorang suami punya kewagiban pada istri? Ustaz kan seorang suami. Gimana cara Ustaz menjalankan tugas? Mengajar di kampus? Ya. Siapa yang tetap mengajar di kampus? Bisa di cek di kampus. Lalu kemudian apa lagi? Menulis buku. Kita jangan mematok diri. Saya harus tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam, saya akan sakit. Kita sendiri yang buat badan kita sakit. Maka kita mengatur manajemen waktu. Kita dulu dididik manajemen waktu. Di Mesir harus begini. Di Mesir kami bukan. Masak lagi. Kenapa tak beli makanan saja? Tak lalu masakan Arab. Di Marokok. Masak kami. Maka mengatur waktu ini dari dulu sudah dijaga. Tidur tak boleh lewat. Nanti tak lulus. Nanti mata kuliah. Maka harus ada manajemen waktu. Atur dengan baik sempurna. Maka InsyaAllah. Kita sendiri yang mengatur. Al-waktu kasarib. Waktu mencemperang. Ilham tak tak. Kalau tak kau potong dengan kegiatan. Potong akak. Ia akan memotong engkau. Datang kemari jam 7. Saya kalau datang ke pengajian. Saya tak langsung turun. Saya intip dulu. Ada jamaahnya sudah. Belum. Saya duduk. Saya buka laptop. Saya nulis. Pertanyaan-pertanyaannya. Saya tulis. Saya tulis. Saya tulis. Saya edit. Saya tulis jadi buku. 33 tanya jawab seputar kurban. 30 tanya jawab seputar puasa. 30 tanya jawab seputar Ramadan. 37 tanya jawab seputar bin'ah. Masalah-masalah populer. 99 tanya jawab. Sholat. Oh. Ujung-ujungnya mau jual buku ya. Buku saya gratis. Rollload gratis. Buka Play Store. Tulis. Somat LC. Enter. Dapat. Rollload semuanya. Share. Bagi ke kawan-kawan. Alhamdulillah Ustaz. Buku-buku Ustaz sudah kami share. Kau sudah baca? Belum. Saya ingin dapat royalti pahala share aja. Di Zakat Fitra kita wajib bayar. Baik laki-laki perempuan. Dewasa anak-anak. Di sini anak-anak kenapa diwajibkan? Anak tak wajib. Bapaknya. Bapaknya membayarkan anaknya. Kalau dia tak mau bagaimana? Jangan lahir sebelum takdir. Siapa yang lahir setelah masuk malam takdir baru kena wajib bayar Zakat Fitra. Pas azan maghrib. Allahu akbar. Allahu akbar. Lahir dia baru kena Zakat Fitra. Tapi kalau dia tak lahir sampai besok hotib naik mimbar. Maka dia tak kena Zakat Fitra. Begitu hotib naik ke atas mimbar. Allahu akbar. Kejut ibu itu lahir anaknya. Maka tak wajib bayar Zakat Fitra. Ibu-ibu yang sedang hamil asetting lah bagaimana caranya biar dia lahir setelah hotib naik mimbar. Bagaimana langkah menjalankan A. Oh ini sudah. Habis. Papasatu. Nampaknya masuk. Ini skripsi. Ini tesis. Baik. Sepuluh menit lagi. Apa hukumnya membeli rumah dengan kredit dengan bank? Datang ke bank syariah. Nanti akadnya murabaha. Permodalan. Kalau ke bank kompensional uang pinjam uang riba. Kalau ke bank syariah nanti bank syariah akan membeli rumah itu. Baru kita cicil akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang riba. Saya mau detail tulisan Ustaz Somat tentang ini mana? Tulis Google. Tulis di file search Google. Tulis di situ. Somat Moroko Credit. Enter. Dapat tulisan saya tentang itu. Ustaz. Apapun ada peringatan maulid itu fitnah. Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Enti kemana aja? Buat situ. Somat maulid enter. Lengkap selengkap-lengkapnya dari-dari. Pakai powerpoint. Tidak fitnah. Nanti pas mau buat maulid. Buat setiap baku utas. Maulid, 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 maulid. Isi maulid itu apa? Lima. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang nabi. Kelima, doa. Makan, bau Ustaz? Tak ada makan. Tak ada biaya. Sekarang kan acara Dana. Judul ujung-ujungnya Dana, Dana. Lagu nasibnya. Ya Dana, ya Dana. Ya Dana, ya Dana. La 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 la. La ilahe, ila Allah, la ilahe. Il-Allah, la ilahe. Il-Allah, maa lana rabu siva.